Masyarakat dihimbau untuk mewaspadai cuaca ekstrim yang melanda ke Bupaten Aceh Selatan dalam satu minggu ke depan. Cuaca ekstrim tersebut berpotensi menyebabkan banjir serta tanah longsor. Berikut informasi selengkapnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BBBD Kabupaten Aceh Selatan menghimbau masyarakat agar mewaspadai potensi cuaca ekstrim. Berupa hujan sedang hingga lebat yang disertai dengan angin kencang yang berpotensi terjadi di kabupaten tersebut dalam satu minggu ke depan. Saat ini Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG telah mengeluarkan peringatan dini terkait potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir tanah longsor disertai angin kencang. Selain potensi banjir serta tanah longsor, masyarakat yang melaut juga diingatkan untuk tetap mewaspadai angin kencang disertai gelombang tinggi yang melanda Aceh Selatan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BBBD Aceh Selatan Zainal A menghimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada dalam beraktifitas sehari-hari. Mengingat saat ini Kabupaten Aceh Selatan dilanda hujan dengan intensitas sedang. Sebagai mana informasi yang kami terima melalui Postal Out BBBD Kabupaten Aceh Selatan di mana informasi yang diberikan oleh BMKG Kabupaten Aceh bahwa Kabupaten Aceh ini masih berpotensi hujan. Informasi ini tersampaikan pada tanggal 4 November di mana Kabupaten Aceh Selatan merupakan salah satu daerah yang berpotensi terhadap bencana hujan sedang lebar di beberapa wilayah. Membaw sangat berharap untuk terus berhati-hati terhadap kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Ini untuk personil apakah sudah disiagakan ya Pak? Untuk personil sendiri kami selalu siap dan siaga untuk melakukan penyelenggangan kemungkinan-kemungkinan terjadi tanda bencana. Terima kasih. BPBD Aceh Selatan juga sudah mengistruksikan kepada seluruh personil yang berada di tiap pos kecamatan untuk selalu waspada, mengingat Aceh Selatan dilanda hujan yang dapat mengibatkan banjir luapan sungai yang merambas ke permukiman warga. Dari Aceh Selatan, Asrul Liadi, TVRI Aceh melaporkan.